Halo Sobat Mopi dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alur cerita Wiro kali ini akan mimin ringkas dalam 2 episode, semoga kalian tetap bersemangat mendengarkan cerita ini. Jangan lupa siapkan kopi plus udutnya apalagi akan lebih nikmat jika ditambah goreng singkong. Selamat mendengarkan. Wiro yang melarikan Permani, berhasil mendapatkan 2 ekor kuda hitam milik perguruan Garuda Sakti. Singkat cerita mereka berdua telah sampai di suatu tempat. Permani sengaja membawa Wiro ke tempat itu dan menunjukkan sebuah goa. Di dalam goa inilah kekasih Permani ditawan. Meskipun mulut goa itu ditutup oleh batu besar, namun hal itu bukanlah masalah besar bagi Wiro. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, batu besar itu pun berhasil disingkirkan. Permani yang sudah tidak sabar, segera masuk ke dalam dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba Permani menjerit keras. Di hadapannya terbujur kaku seorang pemuda dengan kondisi yang mengenaskan. Kedua tangan dan kakinya diikat dengan rantai, dan sekujur tubuhnya penuh dengan bekas penyiksaan. Sekali melirik, Wiro sudah dapat memaklumi bahwa pemuda itu sudah tidak bernyawa. Permani menjerit dan meratapi tubuh pemuda di pelukannya. Dalam kesedihannya yang sangat hebat ini, membuat jiwanya terguncang. Seketika ia melompat ke arah dinding goa untuk membenturkan kepalanya. Namun hal ini segera dicegah oleh Wiro Sableng. Karena terus meronta-ronta dan memukul, akhirnya Wiro dengan terpaksa menotoknya. Wiro menyandarkan tubuh Permani di dinding goa, saat ini Permani hanya bisa menangis terisak tanpa bisa bergerak karena totokan Wiro. Setelah Permani sedikit tenang, Wiro bertanya siapakah pelaku dari kekejaman ini. Permani menjawab pelakunya adalah Sokananta. Manusia biadab ini harus mendapatkan balasan yang setimpal ucap Permani. Wiro kemudian membawa jenazah kekasih Permani yang bernama Panuluh untuk dikuburkan. Setelah menguburkan jenazah Panuluh, Wiro beristri jahat sejenak. Karena perutnya mulai terasa lapar sementara hari sudah berganti malam. Wiro hendak mencoba mencari sesuatu untuk mereka makan malam itu. Namun baru beberapa langkah ia bergerak, beberapa sosok telah berada di sekitar di tempat itu. Wiro dapat mengenali dengan sangat jelas, bahwa orang yang terdepan adalah Sokananta, kemudian menyusul Bogananta dan Manik Tunggul yang diikuti oleh murid-murid dari perguruan mereka. Di saat Wiro memandang ke arah kanan, satu sosok gemuk luar biasa berada di tempat itu, mulut orang ini selalu komat kamit sambil memegang tasbih besar di tangannya. Orang ini baru pertama kali dilihatnya, dan ia dapat merasakan bahwa bahaya terbesar dari rombangan itu pastilah manusia gemuk aneh ini. Wiro segera berdiri menghadang rombongan tersebut. Manik Tunggul yang melihat kehadiran Wiro, seketika berteriak menanyakan di mana anaknya. Wiro menunjuk pada kuburan baru di sampingnya. Manik Tunggul seketika kalap karena menyangka bahwa itu adalah kuburan anaknya. Sontak ia pun menyerang yang diikuti oleh komplotannya. Setelah menghindari beberapa serangan yang mengandung nafsu membunuh yang besar, Wiro tak bisa menahan diri lagi. Segera ia cabut kapak sakti miliknya. Sekali kapak sakti itu berkelebat, maka akan ada beberapa orang yang menjadi korban. Melihat adegan ini membuat sebagian dari mereka bersurut mundur. Wiro kemudian berteriak, bahwa Permani masih hidup. Namun kondisinya saat ini jauh lebih buruk daripada kematian. Hal ini dikarenakan kekasihnya yang bernama Panuluh, telah tewas mengenaskan karena siksaan dari Sokananta. Mendengar keterangan ini, Manik Tunggul yang terkejut segera melirik Sokananta dan menanyakan apakah keterangan itu benar. Di dunia ini mana ada maling yang mau mengaku. Sokananta berdali bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Tanpa banyak cerita lagi, ia memerintahkan manusia gemuk yang dipanggil Tasbikumala untuk segera menyerang. Maka menyerbulah Tasbikumala disertai Bogananta dan belasan anak buahnya menyerang Wiro Sableng secara berjamaah. Sementara itu Manik Tunggul yang menjadi bimbang hanya terdiam, tiba-tiba dari dalam goa terdengar suara seorang wanita yang berteriak. Mengenali bahwa suara itu adalah suara Permani, seketika hati Manik Tunggul menjadi lega dan fikiran jernih muncul dalam benaknya. Setelah merenung sejenak, akhirnya ia pun mengambil keputusan. Ia yakin bahwa biang krok dari kekacauan ini adalah Sokananta. Maka tanpa ragu-ragu ia menyerang Sokananta dengan sepuluh cakarnya yang ganas. Karena tak menyangka dirinya akan diserang secara mendadak oleh calon mertuanya sendiri, maka Sokananta tidak sempat lagi untuk menghindar. Beruntung sebelum cakar Manik Tunggul mengenai sasaran, satu sambaran pedang dengan deras menyambar tangan Manik Tunggul. Orang yang menyerang ini ternyata Bogananta. Kejadian selanjutnya adalah pertempuran sengit antara Manik Tunggul melawan Bogananta. Kedua ketua perguruan ini, masing-masing melesatkan serangan yang mematikan dengan maksud membunuh. Dilain pihak Wiro yang dikeroyok Sokananta dan Tasbikumala, sedikit mulai terdesak. Sokananta dan anak buahnya bukanlah masalah, tapi serangan yang paling berbahaya adalah senjata berupa Tasbih di tangan Tasbikumala. Wiro merasakan tekanan yang sangat besar di saat Tasbih itu berkelebat, gelombang angin yang seperti gunung beratnya terus menerus menerpa tubuhnya, hingga membuat gerakannya seperti dibatasi sesuatu. Pada saat ia disibukkan oleh serangan lawan. Dilain tempat terdengar lolongan setinggi langit. Wiro melihat dengan sudut matanya dan suara itu ternyata berasal dari Manik Tunggul. Ilmu silatnya yang memang lebih rendah dari Bogananta, akhirnya harus mengalami nasib buruk. Dadanya memperlihatkan luka besar akibat dari sabetan pedang Bogananta. Melihat hal ini, Wiro seketika tubuhnya melesat dengan kecepatan seperti kilat dan langsung menghantamkan kapak ke arah batang leher Bogananta. Melihat serangan ini, Bogananta berusaha menangkis dengan pedang mustikanya. Namun apadaya pedang itu patah dua bersama dengan leher Bogananta yang terbabat hampir putus. Darah segar menyembur ke segala arah membuat suasana semakin mengerikan. Pada saat yang hampir bersamaan satu sambaran angin dingin menyapu punggung Wiro Sableng. Seketika ia berbalik dan hantamkan kapak saktinya, ternyata orang yang menyerang ini adalah Tasbih Kumala yang berhasil menghindari sambaran kapak. Wiro menggeram dan seketika wajahnya terlihat sangat ganas. Seperti biasanya, Wiro setiap menghadapi pertarungan yang hebat, maka akan keluar suara siulan tak menentu yang memekatkan telinga. Setiap tubuhnya berkelebat dan kapak sakti berkiblat, maka saat itulah korban mulai berjatuhan. Tasbih Kumala merasakan tubuhnya bergetar dan seketika itu lumerlah nyalinya. Di saat ia akan melarikan diri, tiba-tiba satu sambaran menghantam tangannya. Tangan yang memegang Tasbih itu pun seketika putus. Dan tidak sampai di situ, kapak maut kembali berkiblat dan pada saat itulah adalah hari kematian Tasbih Kumala dengan kepala yang lepas dari lehernya. Menyadari dirinya hanya tinggal seorang diri, Sokananta segera ambil langkah seribu. Namun sebelum ia berlari lebih jauh, tiba-tiba hembusan angin tajam menerpa tubuhnya. Tubuh itu pun seketika terdiam seperti patung. Ternyata Wiro telah menotoknya dengan totokan jarak jauh yang lihai. Permani memeluk dan meratapi mayat ayahnya. Pada hari yang bersamaan, dua orang yang dikasihinya telah binasa. Hal ini tentu saja menjadi pukulan berat bagi dirinya. Meskipun ia sadari jika ini adalah bagian dari takdir dirinya, namun sebagai manusia biasa tetaplah ia merasakan kesedihan yang luar biasa. Di saat ia berdiri dan hendak menuju Goa, tiba-tiba matanya melihat Sokananta yang dalam kondisi berdiri seperti patung. Sontak saja amarahnya sudah tak tertahankan lagi. Ia segera mencabut keris yang tersisip di pinggang ayahnya, dan dengan sekuat tenaga menusukkannya ke tubuh Sokananta. Namun satu tangan yang kokoh telah menahan tangannya. Wiro berkata, kematian yang terlalu cepat hanya akan membuat Sokananta senang. Lebih baik Sokananta merasakan penderitaan panuluh terlebih dahulu. Sudut mata Permani menyipit dan senyum buas terlintas di wajahnya yang cantik. Sokananta yang tak berdaya ditarik masuk ke dalam Goa, kedua tangan dan kakinya diikat dengan rantai. Tanpa banyak bicara lagi, Permani melesatkan cambuk dari akar gantung ke tubuh Sokananta berkali-kali, hingga membuatnya menjerit-jerit. Kondisinya saat ini sama persis dengan apa yang dialami panuluh. Akhirnya ia pun mati dalam kondisi yang mengenaskan. Keesokan harinya setelah menguburkan jenazah Manik Tunggul, Wiro menanyakan apa rencana Permani selanjutnya. Permani berkata, bahwa ia akan tinggal di tempat itu dan menjadi pertapa hingga akhir hayatnya. Masa depannya sudah musnah bersama dengan kepergian kekasih yang dicintainya. Wiro merasa terharu dengan ketulusan cinta si gadis, namun ia tetap mencoba membujuk si gadis agar mengurungkan niatnya. Tapi keputusan si gadis telah bulat dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Akhirnya Wiro hanya bisa menghela nafas panjang dan dalam, karena merasa sudah tidak ada yang dapat ia lakukan lagi, Wiro memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat Wiro melangkah pergi, hatinya menjadi sedikit gelisah. Segera saja ia kembali ke tempat si gadis berada. Dan benar saja, saat itu ia melihat Permani sedang bertarung dengan seorang lelaki berpakaian kuning bertangan buntung sebelah, sementara seorang berpakaian kuning bermata picak tengah bersandar di sebuah pohon sambil tertawa-tawa. Wiro melihat bahwa ini bukanlah sebuah pertempuran, melainkan manusia berpakaian kuning itu dengan sengaja mempermainkan Permani. Bahkan dengan kurang ajar dia sengaja menyentuh bagian-bagian tubuh Permani yang sensitif. Di saat Wiro melirik manusia baju kuning yang bersandar di sebuah pohon, tanpa sengaja matanya melihat sebuah lukisan di belakang orang tersebut. Setelah beberapa saat ia merenung, ia segera tersadar bahwa kedua manusia itu adalah El Maut Kuning yang tengah dicarinya. Secepat kilat Wiro berkelebat dan mengirimkan serangan tangan kosong ke arah El Maut Kuning tangan buntung, sambil berteriak menyebut gelar orang yang tengah mempermainkan Permani itu. Merasa ada angin yang menyambar dirinya, si tangan buntung segera menghindar dengan melompat beberapa tombak. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, sepasang El Maut Kuning pada saat itu tengah dalam perjalanan menuju kampung calon murid si pelukis aneh. Dalam perjalanan inilah, mereka melihat seorang gadis cantik tengah terdiam di depan dua buah kuburan yang masih basah. Karena mereka memang dari golongan penjahat kelamin, yang sudah lama tidak merasakan blaem-blaem. Maka nafsu dari arus bawah segera menanjak, karena si mata picak membawa lukisan besar, maka si tangan buntunglah yang beraksi menggoda Permani. Icu ceritanya, si kuping sumplung yang tangannya buntung sebelah merasa terkejut. Kini di hadapannya telah berdiri seorang pemuda berambut gondrong di samping si gadis. Terlebih lagi sepasang El Maut Kuning ini terkejut, karena pria muda berambut gondrong ini mengenali mereka. Bahkan ia mengatakan bahwa merekalah yang telah membunuh si pelukis aneh dan melarikan lukisan miliknya. Merasa kesenangannya telah terganggu, maka si kuping sumplung segera menyerang. Awalnya ia menganggap remeng lawannya yang hanya seorang bocah piik. Ia menyerang hanya menggunakan sepertiga dari kekuatan tenaga dalamnya. Namun orang ini menjadi terkejut ketika serangannya dapat dengan mudah dihancurkan, bahkan ia sendiri sampai mundur beberapa langkah karena terdorong oleh kekuatan tenaga lawan. Karena beranggapan lawan sudah menggunakan seluruh kekuatannya, sementara ia hanya sepertiganya saja, ia masih merasa di atas angin. Segera saja dia menyerang kembali dalam jurus dua palu sakti melanda mega. Serangan ini disertai dengan hampir seluruh tenaga dalamnya, ia berfikir dengan serangannya ini akan dapat melumpuhkan si pemuda. Sementara itu, Wiro yang telah bisa membaca kekuatan lawan, sengaja menahan serangan si kuping sumplung dengan tangan kanannya. Bentrokan pun kembali terjadi hingga membuat Wiro mundur beberapa langkah dengan tangan sedikit merah. Lain halnya dengan kuping sumplung, dalam bentrokan ini tangannya seketika terkulai patah. Ia tidak menyangka bahwa tenaga dalam si pemuda berada di atasnya. Karena luka yang cukup parah, ia pun segera meminta bantuan kepada kawannya si mata picak. Sementara ia mundur ke samping pohon tempat sebelumnya si mata picak berdiri. Si mata picak yang penasaran segera bertanya siapakah sosok pemuda ini. Wiro tertawa sambil bertolak pinggang. Ia berkata tak perlu ia menyebutkan namanya, namun apakah mata picak mengenali angka ini. Seketika Wiro dorongkan telapak tangan kanannya ke arah mata picak. Sontak saja si mata picak melompat beberapa tombak untuk menghindari serangan lawan. Namun sialnya, serangan Wiro ini dengan telak menghantam jidat si kuping sumplung. Seketika tubuh kuping sumplung menggeletak dengan tiga baris angka di jidatnya. Melihat tiga buah angka di jidat kambratnya itu, mata picak langsung melotot tak percaya. Ia sudah lama mendengar tentang keangkeran angka 212 tersebut. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa pemilik angka maut itu, adalah pemuda piyik di hadapannya. Merasa akan sangat merepotkan jika berurusan dengan pendekar muda tersebut, maka seketika sikapnya yang galak berubah menjadi bersahabat. Ia berkata ternyata hari ini ia berhadapan dengan pendekar muda yang namanya sedang melambung. Ini merupakan hari keberuntungannya dapat bertemu dengan pendekar gaga ini. Namun karena ini merupakan sebuah kesalahpahaman saja, maka ia tidak akan mempersoalkan tentang kematian kambratnya itu. Untuk itu ia pamit untuk meneruskan perjalanan. Mendengar tutur kata yang begitu sopan seperti preman terminal ini. Wiro seketika tertawa terbahak-bahak sambil nambal ban. Ia berkata jika mata picak ingin pergi, silahkan saja. Tapi cungkil dulu matamu yang satu itu dan serahkan lukisan tersebut kepadanya. Mendengar perkataan Wiro yang seakan mengejeknya, si mata picak langsung naik darah. Ia pun segera melahap 10 tusuk sate kambing yang ia pesan dari cak lonjong dan segera menyerang. Gerakannya begitu cepat dan ilmu silatnya benar-benar hebat. Wiro dapat memaklumi bahwa mata picak ini kemampuannya 2-3 tingkat di atas si kuping sumplung. Maka dari itu ia tidak bisa meremehkannya. Dalam tempo singkat pertarungan sengit terjadi di antara keduanya. Sampai saat itu masih belum bisa ditebak siapa yang lebih unggul. Kuping sumplung bertarung dengan menggunakan sebuah senjata aneh seperti kebutan kasur disertai benang halus berwarna hijau. Namun kedahsyatan senjata ini cukup hebat. Angin dari sambarannya terasa dingin dan memerihkan kulit, dan selarik sinar hijau yang senantiasa menyilaukan mata lawan, setiap saat keluar dari senjata aneh tersebut. Dalam satu gerakan yang sangat cepat, kuping sumplung berhasil memasukkan serangan ke tubuh lawannya. Wiro seketika melompat mundur dan menyadari bahwa baju putih di bagian dadanya telah robek besar, dan saat itu ia mulai merasakan perih pada bagian yang terkena serangan itu. Melihat serangannya berhasil melukai lawan, tanpa tunggu lebih lama mata picak segera kirimkan serangan susulan. Tapi sesaat lagi ia akan mengenai sasaran, tiba-tiba satu cahaya putih yang menyilaukan melabrak ke arahnya. Sontak saja mata picak hentikan serangannya dan segera menangkis serangan lawan dengan senjatanya. Pada saat itu pula senjata itu amburadul dan hangus terbakar, karena beradu dengan pukulan sinar matahari yang mengandung hawa panas luar biasa. Melihat salah satu senjata andalannya dibuat hancur begitu rupa, si kuping sumplung menggembor marah. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi sedang mulutnya berkomat kamit. Pada saat itu pula kedua tangan itu memancarkan cahaya kekuning-kuningan. Melihat hal ini Wiro segera cabut kapak naga geni miliknya. Di saat mata picak turunkan kedua tangannya, saat itu juga terdengar suara menderu laksana topan yang disertai sinar kuning melesat dengan cepat. Serangan ini ternyata serangan paku emas beracun dengan kekuatan tenaga dalam penuh. Wiro segera putar kapak saktinya, sinar putih yang menyilaukan segera melesat dan berbenturan dengan gelombang sinar kuning. Puluhan paku yang dilesatkan kuping sumplung seketika bermentalan ke segala arah. Selama kuping sumplung malang melintang di dunia persilatan, belum ada satupun lawan yang mampu selamat dari serangan pamungkasnya ini. Merasa tidak akan bisa menang melawan Wiro Sableng, secepat kilat ia menyambar lukisan dan melompat melarikan diri. Namun sebelum ia bisa pergi jauh, tiba-tiba Wiro sudah berdiri menghadangnya. Merasa sudah kepalang tanggung, kuping sumplung menyerang dengan menghantamkan lukisan di tangannya. Wiro menangkis serangan itu dengan tangan kirinya, sehingga membuat figura lukisan itu hancur. Seketika tangan kanan Wiro yang memegang kapak bergerak, tak ampun lagi tangan kanan mata picak putus seketika. Mata picak melolong kesakitan namun ia masih menyerang dengan tendangan. Sekali lagi kapak sakti berkelebat maka putuslah kaki si mata picak. Akhirnya mata picak robo akibat racun ganas dari kapak naga geni. Ia melolong keras sebelum akhirnya tubuhnya tidak bergerak tanda nyawanya sudah lepas. Di saat Wiro memperhatikan sekitar, ia tidak melihat permani. Dicarinya ke dalam goa dan memanggil namanya berulang kali namun tetap tidak ada jawaban. Di saat Wiro kebingungan seperti itu, matanya melihat sederet tulisan di tanah. Tulisan ini berbunyi bahwa permani berjodoh dengan dirinya, ia akan dijadikan murid sebagai pengganti anggini. Setelah melihat tulisan tersebut, legalah hati Wiro. Ternyata orang yang membawa permani adalah Dewa Tuak. Dia merasa bahwa ini adalah hal terbaik bagi permani. Ia yakin suatu hari nanti permani pasti akan menjadi pendekar wanita yang hebat seperti anggini. Wiro menghampiri lukisan yang saat itu kayu figurannya sudah hancur. Ketika ia meraih lukisan parno itu, satu helai kain putih terjatuh dari balik lukisan ini. Wiro memperhatikan kain putih itu, dan ia melihat banyak sekali tulisan dan juga gambar gerakan-gerakan ilmu silat. Wiro pun nyengir ternyata inilah rahasia dari lukisan ini. Si pelukis aneh cukup cerdik dengan menempatkan rahasia itu tepat di dalam lukisan ini. Ia memperhatikan dan menyadari bahwa ilmu silat ini sangat hebat, siapapun yang mempelajarinya pastilah akan menjadi seorang pendekar yang hebat. Wiro menghela nafas lega karena janjinya kepada Wira Prakarsa telah selesai, ia berjanji akan menghabisi si pembunuh si pelukis aneh, dan kini tugas terakhirnya adalah memberikan warisan si pelukis aneh ini kepada pemiliknya. Akhirnya Wiro segera berkelebat meninggalkan tempat itu dengan tujuan kampung Wira Prakarsa. Dan cerita pun tamat, sampai jumpa pada episode selanjutnya yang berjudul, Banjir Darah di Tambun Tulang.